Halo, sekarang lagi musim salju dan aku lagi jalan-jalan ke hutan dan ini lagi turun saljunya jadi ini sudah berguguran daun-daunnya setelah musim gugur kemarin terus masuk musim dingin sekarang turun salju dan sekarang jam 4 sore biasanya bentar lagi sunset temenin aku ya jalan-jalan ke hutan waktu musim salju waktu turun salju ini dingin banget guys tapi gak tau kayak seneng aja gitu turun salju kayak ini tuh pengalaman yang belum pernah aku dapetin di Indonesia oke semoga aman ya guys oke keliatan gak sih asupnya oke 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 oh selamat menikmati dingin banget guys sudah pakai sarung pangan itu siapa ya? kayak ada orang oh iya memang ada orang guys ada anjing lagi oh iya lagi jalan-jalan sama anjingnya berarti aman ya guys kita mau jalan ke jembatan nanti hello kenapa ya anjingnya mungkin anjingnya kaget melihat orang asing yaitu aku disini temenin aku guys biar aku gak sendirian semoga ini aman ya kita olahraga sore di tengah hujan salju lihat sekitar taman aku banget kalau misalkan ada binatang buas tiba-tiba kan ya tapi waktu itu pernah jalanin kesini sih dan itu aman aduh oke aku mau kasih tunjuk kalian maaf ya kalau misalkan kameranya goyang-goyang oh iya jadi waktu itu ada ada temen yang tanya salju itu bisa dimakan gak sih gitu kan terus ya intinya sama kayak air hujan gitu ya guys ya bisa kalau salju murni gini ini aku gak melakukan penelitian nih ini berdasarkan pendapat aku menurutku bisa dimakan kalau yang murni turun dari langit seperti ini oke maksudnya yang gak kotor takutnya kan ada bakteri-bakteri gitu ya dan nantinya bikin kita sakit dan bentuknya salju itu nih aku kasih tunjuk ya seperti apa es parut gitu loh guys es rute yang buat kayak es campur gitu nih di rambut aku nih kelihatan gak aku fokusin dulu ya ya kayak gitu lah udah hampir setahun di negara orang di empat musim negara empat musim rasanya mantul loh nano-nano dan yang berarti itu kangen makanan Indonesia sih dan kita gak bisa langsung beli jadi disini oke kita cek and re-check guys aman atau enggak ternyata pego juga yang nge-vlog ini ya coba ya guys dingin ya itu jembatannya bentar lagi guys bagus banget ya bagus banget ya ini ada bekasnya kaki anjing jadi ini jembatannya bagus banget ya kita jalan ke sana bagus banget ya ini jembatannya tuh pohonnya cantik banget eh licin oh hati-hati tuh jalannya oke ini hari sudah mulai aduh licin maaf-maaf oke kita mau pulang tuh jembatannya karena ini sudah mau gelap jadi kita mau keluar hutan dulu sebelum gelap guys oke kita mau kembali aduh udah gelap banget jam berapa sekarang aduh mana sih semoga masih kelihatan ya karena ini sudah mulai gelap lucu lucu lemas coba aja ada hujan uang ya guys ya ngayal dulu biasanya di hutan ini tuh kalau musim panas atau summer gitu banyak orang jalan-jalan disini ya kayak hiking track gitu jalur mendaki juga ada yang bersepeda tau sekedar jalan sama anjing-anjingnya gitu dan ini tuh aman gak ada binatang buas aduh disitu ada orang jalan lagi kelihatan gak gas semanginnya kayaknya ya menurut aku orang sini kayak ramah-ramah gitu loh guys oke jadi itu di belakang tadi ada orang jalan sama buas anjing dan menurut aku orang sini tuh ramah-ramah gitu loh kayak setiap kita berpatasan ketemu orang mereka tuh selalu nyapa kayak sekedar say halo sama kayak di Indonesia halo dan senyum ya orang sini baik-baik ya pokoknya tetap berdoa semoga semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang jahat dari kuasa jahat oke sudah mulai gelap ya guys ya aku putar dulu kameranya seger seger banget ya ini cepet udah gelap ya guys apa kita lari aja ya oke kita lari ini tuh kayak rumah di belakang kompleks aku tinggal nih itu itu ada lampu-lampunya itu kompleks tempat aku tinggal oke kita hampir hampir keluar dari hutan guys akhirnya dan buat kalian yang misalnya belum tahu gimana kalau di dalam rumah kalau di luar dingin banget kayak gitu oke jadi di dalam rumah kita tuh ada heater di setiap rumah disini tuh terpasang heater kayak buat di kamar di kamar mandi oh kayak di kamar tidur kamar mandi dapur mana lagi ruang tamu oh ya di setiap ruangan itu ada heaternya dan heater itulah yang menghangatkan tubuh kita di dalam ruangan gitu pokoknya nanti kalau sudah masuk aja ke dalam rumah sudah suhunya langsung berubah langsung anget gitu oke aduh akhirnya guys kita keluar hutan oh my gosh makin terus tuh disana juga ada oke sekian dulu sampai ketemu di video selanjutnya wah ada seljunya ngkut terima kasih sudah nonton jangan lupa subscribe bye